hai 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 welcome to my trip channel yang gini di vlog kali ini aku mau buat one brand makeup tutorial makeup yang mau aku buat tutorialnya kali ini adalah Rima London aku yakin banget nih buat teman-teman yang seneng banget sama makeup pasti sudah familiar sama Rima London tapi buat kamu yang baru suka makeup baru-baru ini karena saya nonton YouTube mungkin agak kurang familiar sama Rima London that's why aku mau introduce kalian soal Rima London ini merupakan final look setelah aku mengaplikasikan semua makeup Rima di muka aku mau tahu step-by-stepnya dan mau tahu reviewnya jangan lupa untuk total videonya sampai habis sebelum nonton jangan lupa untuk klik like subscribe dan aktifkan notification bell kamu supaya kamu langsung terupdate kalau aku upload video baru selamat menonton jadi sebelum aku mulai tutorialnya aku mau ceritain dulu nih soal Rima London jadi Rima ini merupakan salah satu produk makeup drugstore dari London yang cukup terkenal jadi kamu bisa kebayang ya kalau drugstore berarti dia cukup terjangkau dengan kantong kalian sayangnya Rima London ini belum ada di Indonesia dia belum punya official store di Indonesia jadi kalau kamu mau dapetin produknya setelah nonton video video ini kamu bisa dapetin di Tokopedia Sophie atau di online shop lainnya peta pertama aku akan menggunakan makeup primer stay matte mattifying yang set 003 dia bisa untuk sign controlling pore minimizing hydrating feel the smoothie skin nih oke btw kondisi mukaku saat ini lagi berjerawat ya gengs aku nggak tahu nih biasanya tuh aku tuh berjerawat kalau sebelum menstruasi tapi beberapa bulan hari ini kayaknya hormon aku tuh berubah jadi aku tuh berjerawat setelah menstruasi good things nya adalah kita bisa lihat nih apakah foundation dan concealer diary nya mampu menutupi jauh-jauh ini saya kulit kaseh dulu dia ketika menyentuh kulit aku langsung bisa ngebuat matte ya dia seakan-akan tuh bisa mengontrol minyak 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 yang ada di muka aku dong dan efek akhirnya kayak muka kamu tuh obit powdery gitu oke next kita lanjutkan dengan menggunakan foundation liquid mousse foundation yang set 103 atau true ivory dia bisa untuk lightweight dan sign control biasanya aku tuh suka banget menggunakan foundation untuk ngecek ya untuk membandingkan jadi aku suka menggunakan di bagian sisi sebelah sini dulu tep-tep-tep-tep-tep terus kita aplikasikan kita balikan dengan sponge aku tuh senang kalau menggunakan sponge untuk mengaplikasikan foundation karena kayak lebih-lebih bisa menyatu gitu dengan kulit wajah ini aku bisa ngeliat ya kalau covernya itu dia light to medium karena jerawat aku masih keliatan dong oke jadi ini yang udah pakai rimel ini yang belum ya di kulit muka aku aku merasa kalau dia bisa langsung ngebuat kulit muka kamu made tapi tadi aku bilang coveragenya itu light to medium jadi ini sebetulnya cocok kalau memang kamu mau buat kegit kantor atau mau pergi kuliah gitu tapi kalau misalnya untuk acara malam sih aku menyarankan untuk ditambahkan lagi dengan foundation yang lainnya ya atau menggunakan foundation yang merek lain by the way untuk si rimel ini sebetulnya aku tuh udah pernah cobain beberapa makeup dari rimel seperti press powder maupun maskaranya dan aku sekarang sebetulnya dicobain juga untuk stick contouringnya jadi rimel cukup familiar sih sama aku tapi aku memang belum cobain semua varian makeupnya kayak foundation atau concealer itu belum ini aku pakai yang sebelah sini ya nah nextnya kita akan coba kita akan cobain concealer white me up dia ada vitamin C nya dan dia bisa buat skin whitening concealer kita cobain di tangan dulu kita cek shade nya my god oh my god dia kata putih banget nih kek aku salah ngambil warna deh oke kita coba dulu aja ya tap 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 kalau untuk concealer aku lebih suka untuk ngebaburi paket tangan karena kayak supaya lebih meresap gitu di kulit muka aku eh iya kelihatan putih banget di aku karena ini bukan warna aku tapi nggak apa-apa kita nanti kita timpa sama foundation lagi ya aku bisa tuh gitu kalau ngerasa kayak concealer itu nggak cocok sama kulit muka aku aku biasanya langsung timpa lagi sama foundation oke nah selanjutnya kita akan menggunakan stick duo stick contouring nah ini mau pakan duo stick yang aku gunakan udah sekitar setengah tahun yang lalu lah jadi aku beli ini waktu pas ke Kuala Lumpur juga jadi aku beli di Watson nah di sebelah sini dia ada untuk seamernya dan yang di sebelah sini dia untuk contouring sticknya dan bisa lihat ya kalau tinggal segini that's why karena aku selesai pakai tuh ini 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 coquet nah yang agak strong, jadi biasanya aku nambahin lagi sama bronzer atau stick contouring dari merek lain. Ini aku udah katain. Gimana? Udah keliatan kan si contouringnya? Nah, selanjutnya ini adalah part yang buat aku excited banget. Jadi aku tuh penyuka shimmer. Tapi to be honest, aku tuh belum pernah cobain shimmer yang liquid. Nah, ini aku punya shimmer yang instastrobing. Ini dari Mal. Kita coba ya. Kita coba di... Coba sini. Sini di tap tap. Oh, wow. Dia... God banget sih. God. Hmm... Ini ya. Dia... Dia undertone-nya juga kuning. Aku... Seneng banget sama namanya blush. Jadi yang aku seneng tuh adalah blush, shimmer, dan lipstick. Nah, tapi aku tuh belum pernah cobain warna blush tuh yang... Coral orange. Aku tuh biasanya nyobain tuh yang pink. Nah, ini aku cobain yang shade 004 atau Sweet Chicks. Wow. Wow. Dia tampa... Wow. Ih, dia tampak heden banget sama si shimmer aku. Wow. Oh. I like it. Warnanya bagus dong. Aku suka. Oke. Next. Ini yang ngebuat aku deg-degan. Karena... Sejujurnya, aku tuh agak kurang bisa untuk mengaplikasikan dan menggunakan ini. Yaitu adalah eyebrow. Nah. Ini aku beli eyebrow yang... Rimmel. Yang shade dark brown. Dan di ujung ditutupnya ini ada sikat ya. Jadi ini praktis banget sih. Buat kamu yang... Traveling. Atau dipakai untuk sehari-hari dibawah ke tas kamu. Kamu bisa langsung pakai ini. Tanpa harus bawa sikat lagi. Kita cobain ya. Oh ya btw. Aku mau ngetes nih. Jadi biasanya kalau aku beli pensil alis. Aku mau ngetes pensil alis itu bagus atau enggak. Biasanya aku langsung kayak swatch segini. Nih. Aku akan kasih tips ya ke kalian. Nih. Jadi kalau kamu mau beli pensil alis. Kalau kamu cobain ini di kulit wajah kamu. Kalau dia tekstur dari pensil alisnya ini lembut. Itu udah dipastikan bahwa pensil alisnya ini bagus. Nih. Kayak gini tuh lembut. Ketika dia gitu lembut. Kamu tuh bisa ngasain deh. Pasti kalau misalnya kamu beli pensil alis nih. Misalnya kamu pilih beberapa pensil alis gitu. Terus ada yang teksturnya lembut. Terus tiba-tiba kamu cobain lagi ada teksturnya yang keras gitu. Nah. Kalau yang lembut ini. Dia tuh sangat mudah banget diaplikasikan di kulit kamu gitu. Jadi kamu gak perlu lagi tuh kayak nariknya tuh ulang kali. Kamu cukup narik satu kali tuh udah langsung. Warnanya tuh udah langsung terang juga gitu. Nah. Kayak gini nih contohnya. Nih. Tuh. Oke. Kita cobain ya. Selanjutnya kita akan cobain eyeshadow dari Rimmel. Nah. Pas kemana aku ke Watson. Aku nemuin satu palet dari Rimmel. Aku gak tau sih apakah si Rimmel ini mau mengeluarkan varian eyeshadow lainnya. Tapi yang aku temukan kemarin itu yang shade-nya ini. Ini sebetulnya warna-warna aku sih. Ini karena warm ya. Ada warna coklat, terracotta, warna-warna yang dark. Oke. Kita akan coba menggunakan warna yang... Ini ya. Ini. Ini ha . Wow. Ini. Ini ya. Langsung keluar dulu. btw untuk harga-harga dari mail london nanti akan aku kasih tahu di deskripsi di deskripsi box btw untuk harga-harga dari mail london nanti akan aku kasih tahu semuanya di deskripsi box ya oh I like it aku akan cobain yang warna ini untuk di ujinnya terakota ini entah kenapa aku lagi suka banget deh warna terakota karena aku ngeliat ya beauty beauty vloga tuh lagi suka banget sama makeup-makeup yang bronz yang samber-samber makeup itu hai 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 oh and more each day this makes me sad it hurts it hurts it hurts so and juga di bagian bawah and more I like that again And for you 한번 pake yang jika next day kita akan menggunakan eyeliner Daremel yang scandalized thick and thin eyeliner yang warna hitam sini ya yang sebelah sini udah penuhan dengan suasaku Oke warnanya langsung mereng sebetulnya aku tuh agak kesusahan menggunakan eyeliner yang ujungnya itu agak miring ke bawah gini nih karena dia tuh suka patah-patah gitu nggak bisa langsung narik tapi enggak pakai cobainnya Oke selanjutnya kita akan menggunakan maskara yang skandal eye jadi maskara itu udah sekitar 60 bulan-bulan aku pakai karena murah jadi aku tuh ada beberapa maskara tapi kalau misalnya aku mau pergi kantor aku menggunakan masker yang ini jadikan karena maskara itu adalah sesuatu yang setiap hari kamu pakai jadi sayangnya kalau kamu pakai yang mahal gitu Nah yang aku suka juga dari si maskara lima ini adalah dia itu tidak membuat arah bulu-bulu mata kamu tuh ngegumpal jadikan kadang-kadang ini kan ada beberapa maskara merek maskara yang ngebuat bulu mata kamu jadi kayak nyarko gitu kan kalau ini enggak deh kayak ngebuat ping gitu terbuka semuanya langsung nggak usah ragu ya gengs langsung aplikasikan sebanyak-banyaknya selanjutnya aku akan menggunakan long lasting press product nah ini ada salah satu itu produk dari 5 yang udah pernah aku pakai dan aku suka banget ini yang dari varian stay matte juga aku pakai yang 018 atau creamy beige jadi aku tuh memang punya kebiasaan menggunakan bedak atau produk itu setelah aku mengaplikasikan semua makeupnya jadi kayak ngebuat supaya set kamu punya makeup juga sih gitu tapi aku mengunci mata jangan lupa dibangkit di bagian bawah mata nah yang terakhir kita akan menggunakan Stay Matte Liquid Lip Color jadi waktu pas kemarin aku ke Kuala Lumpur itu ada beberapa varian warna Dye Rimmel lipstick tapi karena aku lagi suka sama warna nude jadi aku ngambil yang C725 atau yang Love Byte makanya kita coba ini sekarang ini aku akan tes dulu di kulit warnanya wow coba ya dia itu warnanya gak terlalu pigmented jadi kalo disini ya di akuletikasi tuh gak tau pigmented jadi kamu kayak harus ngepulas lagi tapi yang aku suka adalah aplikatornya ini tuh enak banget dia lembut dan dia bisa menyentuh sampai ke ujung sini nih biasanya kan agak susah nih kalo beberapa aplik atau lipstick yang sampai ke ini tanpa harus kecoreng ya dia tuh luntur gitu kuasnya dia tuh luntur gitu kuasnya jadi nih gengs kalo misal aku disumili produk Kegimbang apa yang aku suka dan aku akan rekomendasikan ke kalian aku punya dua pilihan yang pertama adalah ini si stay matte nya ini wajib banget kamu punya karena dia bagus banget dan harganya cukup terjangkau sambil kedua adalah ini si pensil alis ini wow ini worth it banget sih kamu beli dan kamu gak akan nyesel ini bisa jadi investasi kamu nih ya tuh aku kasihit lagi nih tuh nah dua produk ini yang menurut aku bagus banget dan bisa kamu dapetin di Tokopedia Shopee atau di ecommerce lainnya sekian vlog tutorial dari aku sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya jangan lupa untuk komen di bawah supaya aku makin termotivasi untuk siapin konten menarik lainnya sampai ketemu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati